Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan protokol pengelolaan tempat wisata di tengah pandemi. Tapi sayangnya, masih banyak tempat wisata yang tidak memiliki sertifikat yang telah ditetapkan, termasuk di Kota Semarang, Jawa Tengah. Binas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Jawa Tengah, mendorong kepada pengelola dan pelaku wisata di Semarang untuk bersertifikasi CHSE atau Cleanliness, Healthy Safety and Environment Sustainability. Hal itu untuk meyakinkan, yang berkunjung ke Kota Semarang mendapat keamanan dan kenyamanan. Sosialisasi dan bimbingan teknis CHSE ini telah dilakukan sejak November 2020 lalu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indri Yasari, mengatakan saat ini hanya ada sekitar 1 hingga 2 tempat wisata yang sudah bersertifikasi CHSE. Namun, untuk hotel dan restoran, ada sekitar 90% hotel dan restoran yang bersertifikasi CHSE. Menurut Indri Yasari, minimnya tempat wisata yang bersertifikasi CHSE ini karena terkendala banyaknya tempat wisata di tanah air yang mendaftar sertifikasi CHSE sehingga harus mengantri. Kesulitannya karena memang yang mendaftar seluruh Indonesia. Ini kan satu ya, lewat website Kementerian Pariwisata, jse.parekrab.go.id. Kendalanya karena antri, jadi kita mendaftar self-assessment, kemudian pendaftaran mandiri ini kita ajukan ke Kementerian Pariwisata, setelah itu nanti akan ada peninjauan. Nah saat ini sudah pada peninjauan, tetapi menunggu peninjauan dan audit dari pihak independen. Nanti selain dari Kementerian Pariwisata yang akan meninjau, juga ada nanti peninjauan dari pihak independen. Itu nanti kita mendaftar. Saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang masih menunggu peninjauan dari Kementerian Pariwisata dan tim independen. Sebab hal ini menjadi standarisasi pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang. Dengan sertifikasi CHSE ini, kondisi pariwisata di Kota Semarang tetap berjalan meski masih di tengah pandemi COVID-19. Rahayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah